Uh, kejadian lagi hampir tuh. Hah? Bakar sampah tadinya? Ya itu di bawah, dia bakar sampah di bawah. Oh, diapin loh. Merembet ke sana, ke atas tuh. Sebuah mohon kurma terbakar di halaman rumah warga di Jalan Cilincing Bakti, RT10 RW5 Kelurahan Cilincing, Camatan Cilincing, Jakarta Utara, Minggu 21 Juli 2024 petang. Pohon tersebut terbakar setelah pemilik rumah membakar sampah sembarangan di halamannya. Api dari pembakaran sampah terbawa angin, lalu menyambar ranting serta batang pohon kurma setinggi sekitar 10 meter itu. Dan akhirnya membesar. Ketua RT104 mengatakan kebakaran awalnya terjadi saat pemilik rumah membakar sampah di halamannya. Akan tetapi, pemilik rumah tidak mengawasi sampah yang dibakarnya dan meninggalkan api tetap berkobar. Ceritakan pak kejadiannya bagaimana sih pak awalnya pak? Berawal dari bakar sampah di halaman yang sudah jangka di atas. Bisa di posisi pohonnya yang sudah jangka di atas. Oke, itu yang bakar sampah siapa pak? Siap keluarga. Berarti kondisinya lagi bakar sampah di mana pak? Di sampah di halaman. Akhirnya sampai itu kapinya merambah sampai jauh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.